Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman sekalian semoga sehat selalu terima kasih sudah mengklik video ini sudah menonton channel kami baik teman-teman sekalian pada hari ini kita coba akan sama-sama belajar ya untuk merawat bahan bonsai kelapa jadi ini adalah bahan bonsai kelapa yang saya miliki hari ini kita coba akan melakukan pemangkasan pelepah yang dari bahan kelapa ini dimana tujuan dari pemangkasan ini adalah untuk memperkecil dahan dan daunnya ya jadi supaya daun terlihat dahan dari bohon ini menjadi lebih kecil Mari kita saksikan sama-sama videonya ya dalam proses pemangkasan kita harus hati-hati karena eh dahan yang masih muda dari bahan ini ini cukup rentan sekali cukup rentan sekali dia mudah patah ini harus hati-hati usahakan kita menggunakan pisau penyayat yang cukup tajam supaya mudah dalam penyayatan pelepahnya Hai baik untuk proses pemangkasan dahan sudah selesai sekarang kita masuk untuk pembersihan seputaran pangkal dari dahan bahan bonsai kelapa ini Hai untuk pes kulit serabut dari bahan bonsai ini memang sengaja tidak kami buang tujuannya adalah pertama adalah untuk memperbanyak akar supaya akar yang keluar itu dapat lebih banyak sebenarnya bisa kita buka tetapi nanti harus kita tutup dengan kain basah atau dengan kain lembab tujuannya adalah untuk merangsang akar untuk keluar tapi kali ini kita tidak mengupas sabut kelapanya kami tetap dengan sabut kelapa nanti setelah sekiranya akar sudah mulai banyak dan sudah bisa dibuka nanti akan kita buka Hai baik teman-teman sekalian inilah hasilnya dari proses pemangkasan dahan kemudian pembersihan seputaran pangkal ya dari bahan bonsai kelapa ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh